Intro Halo keluarga jahit mart, ketemu lagi sama Villain Hari ini aku punya hadiah spesial buat keluarga jahit mart Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengikat pita Yang selalu berhasil bentuknya, yang selalu oke bentuknya setiap kali kita ikat Jadi buat kalian yang masih suka bingung-bingung untuk cara mengikat pita yang simple Tapi hasilnya tetap bagus, kalian harus tetap nonton video ini dari awal sampai akhir Nah ini caranya gampang banget, kalian tinggal segera aja pita Ini ukurannya itu kayak 5 kali dari ukuran boxnya kalian ya Oke Jadi kalian sediain dan kalian busain ke sebelah sana Di bagian sininya, itu kurang lebih 9 inci sampai 30 cm Oke, kalau 9 inci berarti kalau cmnya itu 25-30 cm ya guys Ini kalian tinggal sesuaiin aja sama box kalian Kalau boxnya lebih gede ya berarti perbandingannya lebih lebar lagi Oke, terus ini kalian tahan di sini Oke, ini akan ngelilingin box kalian Seperti jari ya guys Karena dia akan ngelilingin box kalian dari atas, kayak gini Nah, kita nantakan Terus yang ini, yang sebelah sini Ini akan masuk dari bawah Untuk naik ke dua pita lain yang ada di atas yang merintang Nah, kalau udah kayak gini kalian harus pastikan Bagian belakang, karena bagian depan itu bener-bener 100% silangnya tuh pas Oke, kalian bisa menapas kan biasa-biasa Nah, kalau yang ini yang bagian atas ini kan kelihatan di bagian atas agak lebih tinggi Atau di depannya lebih lebar di bagian bawah Ini tinggalkan yang geser-geser aja Oke, sampai kurang lebih kurangnya sama Jadi, kalau udah yang sebelah sini harus kita lipat Lipatnya gini Ya, terus kalian tahan pake jari Ini akan ngelilingin yang lipetan yang ada di atas Jadi, ini sebagai panduan untuk simpul gitu guys Jadi, kesini Terus, ini kalian juga lipat Oke, lipat juga Dan masukin ke dalam si simpulnya Nah, kalau udah kayak gini kalian tinggal rapi-rapiin aja bentuk hitamnya Sampai dia bener-bener lurus ya guys Kalau udah kayak gini, pitannya udah gini Nah, kalau seandainya Nah, seandainya kalian mau taruh samping di tengahnya sebagai signature kado kalian Misalnya, permen, sendok, atau mungkin kalian mau kasih hadiah yang mau kasih bunga Caranya gampang Caranya gampang Untuk sini aku mau kasih permen Oke, ini taruh di tengah Ini lipat kayak biasa Kayak tadi, dilipat Kelilingin Kelilingin juga si permennya Oke, jari bener-bener lurus ikat Terus, ini masukin ke dalam si simpulnya Jadi deh, pitannya Nah, ini dia hasilnya Jadi, kayak gitu ya guys Cara ngikutnya Dia sebenernya simple banget Yang penting kalian udah tau dan ngerti polanya Itu pasti kalian akan terus berhasil untuk ngikutnya Jadi, kalian mau bisa pusing lagi gimana cara Ngikut pita yang versi silang Karena yang sebelumnya itu aku ajarin yang versinya itu lurus Itu kalian bisa nonton lagi secara ulang Kalau kalian mau bikin variasi-variasi pita yang berbeda ya guys Ini salah satu yang lainnya Oke deh, video kali ini begitu aja Terus, buat kalian kalau misalnya lagi nyari pita-pita yang lucu-lucu Kalian bisa banget cari di marketplace-nya jahitmark Karena kita punya Tokpad, Shopee, Bukalapak, Adelajada Ada web juga Jadi, kalian bisa tanya-tanya kalau mau beli Terus, kalian bingung warnanya atau bagaimana Kita ada customer care-nya Jadi, kalian tinggal tanya aja di admin-nya kita Terus, juga kalau kalian mau follow-follow Sosial media jahitmark juga bisa Kalian bisa follow IG, TikTok Terus, juga jangan lupa untuk subscribe channel ini Untuk tips-tips jahit lainnya Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Ingat, kalau mau beli peralatan jahit jahitmark Selalu ada Terengkap, termurah, terpercaya Bye-bye Sub indo by broth3rmax